Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam Power Breakfast. Dan pemirsa kita akan ke informasi yang pertama ada PT. Hapko Transmaritima TBK akan membagikan dividen sebesar Rp39,62 miliar kepada pemegang saham. Dan perseroan juga akan menyisihkan 80% dari laba bersih untuk mendukung peningkatan kinerja melalui pengadaan armada baru di tahun ini. PT. Hapko Transmaritima TBK akan membagikan dividen sebesar Rp39,62 miliar kepada pemegang saham. Selain itu, METM berkodas saham HATM ini juga menyisihkan 80% dari laba bersih 2023 untuk mendukung peningkatan kinerja melalui pengadaan armada baru di tahun ini. Menurut Direktur Utama Hapko Transmaritima, Andrew Kam, perseroan yakin dapat mendorong kinerja di tahun ini lebih baik sebab perusahaan akan mendorong belanja Capex untuk mendatangkan armada kapal baru demi mendorong target pendapatan di tahun 2024. Hal ini dikarenakan masih tingginya permintaan transportasi laut, terutama jalur transportasi komoditas. Untuk penggunaan laba bersih yang ditahan sebesar 80% akan kita alokasikan untuk Capex tahun ini. Jadi itu akan menyumbang ke alokasi Capex sebesar 400 miliar yang sudah disebutkan oleh Bapak Andre Cristanto sebelumnya. Dan untuk mempertahankan kinerja ini, perseroan terus melihat peluang untuk mengambil markup-markup baru dan juga diimbangi dengan penambahan kapal. Pada 2023, HATM mencatatkan kinerja keuangannya impresif dengan laba bersih sebesar 198,17 miliar rupiah atau mengalami pertumbuhan 39%. Pada tahun 2024, perseroan menargetkan pendapatan sebesar 841,1 miliar dan laba bersih sebesar 238,6 miliar rupiah. Peningkatan ini diharapkan dapat dicapai melalui ekspansi operasional dan peningkatan efisiensi. Jakarta, Rahat Jopatmu, Adeks Channel. Terima kasih telah menonton!